Karena apapun kita disini, ibaratnya PSSI itu adalah orang tua kami, orang tua kita semuanya Bagi pencinta bola dan juga pelaku setap bola ini Trans, Cilogon FC ini adalah anak baik yang harus pastinya butuh sekali marahan, butuh sekali timbingan Kalau kita tidak silaturahmi, apalagi mau bulan kuasa, mau lebaran, siapa mali kita pak? Dan pastinya disini kita juga ingin menceritakan sedikit visi-misi kita, nanti juga Pak Robi Saling, Pak Merz, saya akan menjelaskan disini Tentunya karena saya ini punya passion, Pak dulu saya pengen jadi pemain bola, terlihat kesampaian, dulu saya sempat juga ikutan seleksi karsif Saya itu memang cinta sekali sama bola, apalagi di Indonesia ini saya punya pengen dan punya mimpi suatu saat Tim kita, tutup atlet-atlet kita bisa menjadi atlet kita nasional Apalagi kita ini pelan sendiri mungkin keunggulannya kita, kita memiliki digital aset media yang 95 juta followers Disini kita ingin berkontribusi, Pak, kita bisa memajukan siapa pula Indonesia, atlet-atlet kita Supaya kedengeran gitu, luar negeri bawah Indonesia ini punya atlet yang seperti Pak Luan Muda yang sampaikan tadi, Pak Kutub sampaikan bahwa disiplin Dan juga pastinya penih mental dan juga pastinya semuanya kita ingin publikasikan gitu Pak Dan disini pun pelan sendiri, para pemain kita Alhamdulillah sudah siap juga Pak Tapi selain pemain disini juga saya, bukan yang, kita harus masuk Liga 1 disini kita berusaha yang terbaik aja Pak Kita juga berusaha yang terbaik, kita juga membangun infrastruktur yang baik Pak Bahwa disini juga kita ingin punya akademi, punya infrastruktur yang baik untuk tim kita supaya kompak terus Pak Saya juga pasti tahu sama semua, tim-tim saya, kebetulan juga di tim RUNS sendiri tuh dari ada pemain senior, ada Hanka Hamzah, ada Gonzales Dan juga sampai ada pemain U23, Randy U2 Ya ada juga beberapa pemain tim nasi yang senior sama junior kita kumpulkan semua Dan kemarin kita seleksi juga Pak, seleksi dari seluruh Indonesia karena Covid kita melakukan seleksi tertutup Kita dari hampir 100 lebih pemain, kita terkankan Pak, kita yang biayain kesini semua sendiri Supaya kita mendapatkan bibit-bibit yang mudah Pak Jadi disini kita ingin serius, kita juga ingin tentunya memberikan kontribusi Terutama untuk Liga 2 yang sekarang kita sedang arungi disini Pak Mudah-mudahan Liga 2 pun semakin populer, bukan hanya Liga 1-nya aja, Liga 2-nya pun populer Semoga mudah-mudahan nanti Liga 3-nya pun juga populer Kalau Liga 1, Liga 2, Liga 3 populer tentunya juga banyak yang akan mensupport Kita dan tentunya industri sepak bola kita akan lebih maju Jadi sekali lagi dari saya cukup mungkin saya mohon doanya, mohon bimbingannya Pada seluruh jajaran direksi dari PSSI untuk semua, seluruh masyarakat Indonesia Dan juga semua teman-teman media mudah-mudahan kita bisa melakukan yang terbaik Kita pun insya Allah nanti akan PC juga, kita akan PC, kita akan nanti Dan kita pun akan membuat semua pemain-pemain kita profesional Kita pun ingin membuat tim kita juga menjadi salah satu tim yang memang bisa dilihat baik untuk sepak bola Indonesia Sekian dari saya, terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sekali Sudah menempatkan waktu untuk kami, tim baru Kami sangat benar-benar mengapresiasi sekali Bapak-bapak ini mau menulangkan waktu Istilahnya kita tuh tim kecil dan tim baru Mau diluangkan waktu dari PPF Seuatu penghargaan luar biasa untuk kami Sedikit saya jelaskan mengapa sih kami tertarik untuk berkecimplung di sepak bola ini Kami melihat bahwa di Liga 2 ini merupakan ajang kompetisi yang cukup berkingsi di persepak bolaan di Indonesia Ada 24 tim dan salah satunya sekarang adalah Trans Cilegon FC Dulunya bernama Cilegon United Sejak tahun 2012 dibawah kepemimpinan Pak Yudi Lalu Cilegon United ini memang dari dulu sudah menang Dan dari divisi 3 kita bisa lihat Pak Itu banyak sekali kemenangan-kemenangan Dan dulu sempat disebut sebagai bayi ajaib Atau bahkan kuda hitamnya gitu loh Kemenangan demi kemenangan akhirnya mampu masuk ke Liga 2 Namun ya seperti bola mungkin ya berputar kadang di atas kadang di bawah Akibat dari pandemi yang tidak terelakkan Adanya Covid dan sebagainya Akhirnya memang ada suatu unfortunate event gitu Suatu hal yang tidak baik Akhirnya Pak Yudi dengan Papang Dada Mengundang Rafi dan saya Untuk bisa bergabung dan mengakuisisi Cilegon United ini Akhirnya pada bulan Maret Kami berdua akhirnya berhasil Ada kesepahaman untuk mengakuisisi Cilegon United Yang akhirnya berubah menjadi Trans Cilegon Football Club Tentunya Tradisi dari Cilegon United Dan semua tradisi yang bagus Pak Yudi sendiri sekarang masih jadi dewan pembina Karena kami tentunya mau melanjutkan tradisi-tradisi tersebut Dan sebagai komitmen kami Pak Pada tanggal 3 April kemarin Kami sempat menerbangkan 100 pemain dari banyak SSB di Indonesia Untuk datang ke tes di Senayan waktu itu Seleksi tertutup semuanya kita biayain Terbang, akomodasi dan sebagainya Untuk ini membuktikan bahwa kita mau masuk ke sepak bola Bukan karena kita ada dana atau apa Tapi kita mau dari grassroots kita ciptakan Kita mau ada pemain-pemain baru Yang memang ya kalau bisa Yang muda-muda begitu Yang benar-benar mempunyai skill Dan akhirnya bisa menjadi bintang di industri sepak bola di Indonesia Karena memang kita juga mencintai sepak bola Jadi tujuannya adalah menimbulkan passion Yang akhirnya bisa mendatangkan bintang-bintang baru Di dunia sepak bola di Indonesia Nah lalu sebagai bentuk komitmen kami juga Kami sekarang sedang membangun sebuah kawasan Melakukan investasi cukup besar di kawasan Pantai Indah Kapu Pak Sebesar 2,7 hektare Terdiri dari lapangan olahraga sepak bola yang besar Ada juga lapangan sepak bola kecil Ada lapangan futsalnya Ada basket dan tenis Jadi cukup banyak bermacam-macam disitu Dan juga ada area entertainment Jadi kita mau buat sepak bola ini bisa dinikmati semua alangan Alangan anak muda, anak modern yang zaman sekarang Jadi juga mau nongkrong-nongkrong Bisa sembahli lonton sepak bola di tempat kita Itu merupakan salah satu yang akan kita segera realisasikan Semoga di awal tahun depan itu sudah bisa Dan lapangannya itu pun kita menggunakan untuk latihan rumput sintetis PIPA Certified Jadi memang kami melakukan investasi yang cukup serius Agar lapangan itu bisa digunakan sesuai dengan standar PIPA Dan kita bisa melakukan latihan sesuai standar PIPA Karena lantai dari lapangan tersebut PIPA Certified Oke, nah lalu berikutnya Ketika kita, saya pertama kali dengan arti mencoba mengakuisisi Jadi hal pertama yang saya pikirkan adalah Dari mana kita bisa mendapatkan keuntungan Karena saya latar belakangnya pebisnis pak Kalau Rafi kan latar belakang kan model gitu ya Jadi mungkin dia akan menjelin Udah banyak duit mungkin dia pak Kalau saya karena latar belakangnya pebisnis Jadi saya melihat dari mana sih potensinya Sehingga Rans Cilegon Football Club Bekerjasama secara eksklusif dengan Rans Entertainment Yang sekarang memiliki pengikut 95 juta atau terbesar di Asia pak Jadi Rans Entertainment merupakan media tools dengan pengikut terbanyak di Asia 95 juta orang pengikut pak secara total Jadi ada dari Instagram 50-an juta, Youtube 20-an juta dan sebagainya Itu 95 juta Dari situ kami bekerjasama secara eksklusif Sehingga mendatangkan banyak sekali sponsor Pada saat terakhir sudah Kita itu 40-an lebih pak sponsor Cuman ada beberapa yang sudah deal Sekitar 5-6an sudah deal Dan itu yang membuat kita banyak sekali sponsor Karena kalau saya lihat pak di Liga 2 Memang agak susah ya dapat sponsor Tapi karena kita menggandeng dunia digital Yang mana sekarang ini dunia digital itu lebih rame Contohnya kemarin kita baru melakukan uji coba Tiga babak Memang kita kalah Tapi penontonnya itu kalau nggak salah satu setengah juta pak Di live stream itu Di apa di Youtube nya itu Satu setengah jutaan orang Dan ketika kita press conference perkenalan pemain Dan press conference kedua kita Press conference pertama akuisisi Press conference kedua perkenalan pemain Itu juga yang nonton sejutaan-sejutaan lebih pak Jadi saya bilang terapi Ya udah kita kalah gol Tapi menang press conference Nah kita bisa lihat juga media sosial kita Semenjak kita akuisisi dari bulan Maret Mengalami peningkatan sebesar 4.000% pak Dibandingkan sebelumnya Dan hal ini juga terlihat dari Banyaknya follower Yang tadi cuma 30.000an pak Baru dalam satu bulan Baru dalam satu bulan Kita sekarang sudah 160.000 follower Dalam satu bulan belum ngetanding Baru banyak cuak-cuak Jadi itu Dan juga kita bisa lihat Dari grafik disini Kita bisa lihat bahwa setiap hari kita mendapatkan Follower baru 2.000 sampai 3.000 orang Perharinya Jadi dalam sebulan kita ada 130.000 follower baru Dan dari sisi impression sendiri Kalau kita lihat ini Sebelum kita akuisisi Impressionnya mungkin hanya sekitar 1.000-2.000 Sekarang 440.000 pak Jadi yang melihat mungkin bukan follow dan sebagainya Ada setengah juta orang yang melihat Padahal kan kita ketiga dua ya pak Kita Bertanding juga belum Baru banyak ngomong aja gitu Tapi Lumayan mbak Udah banyak yang agak Mendukung Gak tau mau mendukung atau menghujat ya Tapi Yang pasti Banyak Yang mau Melihat gitu Palingnya animonya dulu Mau jadi kawan atau lawan Palingnya Meningkatkan Dari Peminat gitu Jadi ya Itu yang kita lihat Dan kita bisa lihat juga Weekly media upload kita juga meningkat Hampir dua puluhan sebulan dari yang tadinya Mungkin cuman sekian Jadi Itulah yang membuat kita Mendapatkan banyak sekali Challenge sponsor Karena kita Dengan dunia digital Dan Dalam sebulan ini Kita Baru sebulan pak Kita ada Dua Event yang Event besar Yang pertama kita sebut Competitive Event Yang kedua adalah Social Event Competitive Event adalah Pertandingan dengan Sahabat Pertandingan persahabatan Atau uji coba Yang kedua adalah Social Event Social Event itu Ada press conference Lalu kita ada Squad announcement Dan kita Terakhir ada gathering Jadi dalam sebulan Kita sudah Tiga kali melakukan Social Event Dan itu Dari situ kita dapat melihat Bahwa Setiap kali kita melakukan Social Event Ada 110 Ada 60 Sampai 110 Media Yang meliput Yang terpublish Jadi Kalau secara valuasi Setiap media itu Kita valuasikan Setiap kita melakukan Event itu Biasanya kita ada Valuasi nilai media Mungkin sekitar 1 Sampai 2 miliar Value Yang Misalnya kita bayar iklan Harusnya itu Biaya yang keluar Tapi ini adalah Media yang kita dapatkan Dari exposure ini Jadi Itulah yang membuat Akhirnya Saya memutuskan Dengan rafi Kita Bangun Club bola ini Tapi dengan Struktur organisasi yang baik Dengan good corporate governance Saya yakin kalau Sepak bola dikelola Seperti kita mengelola Perusahaan Seperti kita biasa mengelola perusahaan Semoga bisa Berjalan dengan baik Saya sangat Berterima kasih sekali Pada Pak Ketua Pak Wakil Ketua Pak Sekjen Pak Sekjen Atas kesempatan hari ini Semoga Dengan adanya kita Dapat Menyemarakan Kembali Liga 2 Demikian dari saya Terima kasih Selamat malam Terima kasih Bapak Bapak melihat hal ini Kedepannya untuk Perkembangan sepak bola Indonesia Pak Ini yang Ini yang nanya MC atau Nopo saya Enggak bang Saya untuk memancing yang lain Kita melihat Ini untuk umum Yaudah Gapapa Anggap dari luar ya Tuan Saya sampaikan tadi Mungkin banyak orang yang Berkecimpung dalam Dunia Peresokolan yang dimana kita tahu yang datang sekarang adalah seorang rakyat amat yaitu seorang selebritis, bintang film satu lagi saudara Dudi yang seorang pengusaha jadi makin sebabnya makin yakin saya akan bintang dulu, karena di layar orang-orang memang profesional di bidangnya, tapi tentu bidang-bidang oleh memang ahli bola di sana kan ada pelagi di sana tadi saudara Dito yang manajer, peratinya siapa? Kama Tarmawan jadi saya pikir demikian makanya kita tunggu yang lain-lainnya, kita tahu di Liga 2 sudah ada dua yang hadir ke sini, pertama Mas Kaisang ya, tadi Solo diambil kelihatan sekarang sudah mulai mempersiapkan yang kedua dari Satu lagi itu saya lihat objek luannya itu memang dia ingin membaiki maju-maju Bapura bukan berarti yang lain-lain tidak ya, artinya mempersiapkan untuk betul-betul nanti ke profesionalitas yang luar biasa jadi bisik-bisik saudara Diti pada saya ingin menaikkan rate daripada Liga 2 yang memang sekarang mungkin dianggap terlalu jauh di Liga 1 tapi nanti mungkin dengan adanya rapi-rapi yang lainnya tentunya ini akan berjika jadi sekali lagi saya menyambut positif kehadiran teman-teman yang memang betul-betul konsen kepada dunia sepak bola saya tanyakan tadi kenapa kok sudah rapi kok tunjung sepak bola gitu tapi ada jawabannya mungkin silahkan tanyakan MC kenapa kok sudah rapi maju ke sepak bola gitu kan masih banyak lain terlihat syuting aja kok pernah habis kok tiba-tiba sepak bola oleh sebab itu saya minta ke Anda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih